Ya pemirsa tim macan unit reskim Polsek Jambi Selatan berhasil menangkap pelaku pencurian dan penggelapan sepeda motor di 20 TKP berbeda di Kota Jambi dan Muaro Jambi. Tim macan Polsek Jambi Selatan menangkap Ikram Puat 27 tahun, pelaku pencurian dan penggelapan 20 unit sepeda motor di Kota Jambi pada Rabu 20 Juli 2022 lalu. Telah melancarkan aksinya di 20 TKP berbeda, tersangka Ikram Paut melakukan komunikasi dengan para korbannya di media sosial Facebook dengan berpura-pura ingin membeli handphone atau akan membelikan pekerjaan. Setelah bertemu korbannya, Ikram mengajak korbannya ke rumah makan. Di saat inilah tersangka meminjam motor korbannya dengan alasan akan mengambil uang di ATM. Korban yang telah percaya dengan pelaku kemudian memberikan kunci sepeda motornya dan langsung kabur melarikan diri. Kabel Sek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan dari 20 TKP, 10 diantaranya berada di kawasan Jambi Selatan, 2 TKP di Kota Baru, 3 TKP di Kumpe Ulu, kemudian 5 TKP di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Meski demikian pihaknya saat ini baru berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor dari 20 unit yang dicuri oleh tersangka Ikram. Makanya yaitu di Kampuan, tersangka sudah melakukan penipuan dari 28, sebanyak pengatuan tersangka 20 TKP. Tapi diantaranya 10 di wilayah Jambi Selatan, ada 2 di Kota Baru, di Kumpe Ulu ada 3, sementara Sakernan ada 5. Jadi semuanya lengkap 20. Sudah dijual semua itu Pak? Sudah, sementara sudah dijual semua ke penada-penada. Pengakunya untuk apa? Pengakunya uangnya untuk ya happy-happy aja. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.